Hai astagfirullahaladzim 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 tadi warna beda oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman jadi kali ini saya itu ada di sebuah tempat tempatnya itu jauh banget dari pemukiman teman-teman Oke kita mau cari suasana yang barulah ini tempatnya beda banget kita nggak tahu tempatnya seperti apa nanti suasananya teman-teman Nah kalian bisa lihat ya sekeliling saya itu gelap banget tuh sekeliling saya gelap jadi nanti kita mau cari tempat seperti biasa buat nanti kita pasang tenda Oke kalau menurut saya ini kita disambut sama suara-suara nih ada hewan juga ya Nah ini temen-temen dengarkan nah ini yang bunyi adalah suara-suara hewan teman-teman suara hewan malam itu burung cabak iblis burung cabak teman-teman kalau disini mungkin banyak karena ini suaranya juga ada Oke kita nanti mau lanjut ke sana ya tuh Oke nanti mau cari jalur mau cari tempatnya disini juga ada kebun bambu temen-temen Oke kita harus tetap hati-hati juga soalnya kita nggak tahu kawasan sini tuh seperti apa soalnya ini juga saya baru pertama saya sekitaran sini tuh kebun bambu semua jadi hutannya hutan bambu soalnya saya tuh lihat disini tuh kebanyakan kebun bambu temen-temen tuh jadi kalau kebun bambu itu katanya ini dihuni banyak sekali didemit ataupun hal-hal yang kita nggak tahu lah soalnya mereka juga sering menghuni nih kebun bambu ya tuh Oke Oke jadi dari auranya memang tuh emang ada kental kalau semisalkan di kebun bambu tuh kental banget temen-temen Oke tempat seli jalur Oke bismillahirrahmanirrahim nah disini kebun bambu semua banyak bambu nih kita mau cari tempat buat pasang tenda Oke ini kalian bisa lihat ya tuh di juga ini pohon mahoni itu kebun mahoni juga ada kebun bambu jadi ada dua ya disini juga banyak rumput-rumput hilalang takut ada ular juga soalnya kita nggak tahu oke oke teman-teman jadi kayaknya kita mau pasang tenda disini aja nah disini tuh ada kebun bambu kemudian ada pohon besar juga di belakang kita tuh ada pohon besar teman-teman nah disini tuh ada pohon besar Oke Oke mantep banget dari auranya kental banget Oke ya udah teman-teman kita mau pasang tenda disini ini kita mau pasang lampu led disini nah kita langsung pasang tenda Oke kebetulan disini nih ada ruang boleh CH5 kita pasang tenda ya disini hai 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 ini hai gue Bimcu Jadi tempatnya kita bersihkan dulu Takut ada ular ataupun kelabang Oke Jadi itu saya Kayak mendengar sesuatu teman-teman Kayak ada sesuatu nih Soalnya di samping kita itu Di sini ada pohon besar Kemudian juga ada kebun bambu Kayak ada suara nih Terima kasih telah menonton! Oke lampu udah nyala Kita langsung lanjut pasang tenda teman-teman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini tuh lumayan cukup Bikin tegang juga kayaknya Soalnya dari aura-auranya juga kental banget Di sini tuh auranya kental banget Oke yang penting tetap waspada Tetap hati-hati Jadi buat teman-teman Mohon doanya terus Buat karohimin Jadi biar nanti kita Dimana-mana itu Ya adalah Yang namanya Keajaiban Pertolongan Ataupun gimana Soalnya ini juga Jauh juga dari Pumbung gimana Pertolongan 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 Dan Kemin seperti ada yang ngintip jadi di samping saya itu seperti ada yang ngintip teman-teman saya juga bawa payung takut hujan tadi pas kita berangkat itu kayak cuaca tuh kayak bendung itu kan ada petir-petirnya juga tingkar lap jadi kita udah bersedia takut hujan jadi kita bawa cemilan ada cemilan juga nanti seperti biasa kita mau sambil cerita juga cerita-cerita yang ada di sini kayak tadi tuh kayak ada yang ngeliatin teman-teman Hai nanti kita akan cerita juga rasanya emang seperti ini kita nanti mau bikin api di depan kebetulan di situ ada bambu ya ada kebun bambu nanti kita mau bikin api itu dari ranting-ranting bambu sambil nyemil yaudah saya mau ambil bambu dulu yaudah selamat menikmati Astaghfirullahaladzim 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 Oke teman-teman Tuh Tadi tuh pas saya ngambil bambu itu kayak ada sosok berdiri di belakang pohon ini nih ini ada pohon besar oke oke teman-teman tadi kayak ada sosok ini pas kita ngambil payu oke jadi lumayan nih sakit banget tadi sosok gitu di sebelah sini teman-teman disini ada pohon kembar nah kalian bisa lihat ya disini ada pohon kembar nih nah ini ada pohon kembar besar tapi kayak mereka tuh kayak ngeliatin kaget banget tuh oke kita cek tadi tuh matanya tuh kayak merah kemudian rambutnya itu kayak ada yang panjang terus ada dua nih sebelah sini juga serem banget oke kita ngambil ranting-ranting ini oke ini di belakang juga tuh lihat harus hati-hati juga ini saya masih kaget banget nih napa saya juga masih gak karuan jadi kaget kagetnya itu bener-bener gak ketulungan cuy oke oke kita lanjut aja bikin api oke oke kita harus hati-hati takutin mereka datang aduh kita mau pasang kamera dulu oke nah kita mau benerin oke kita mau lanjut bikin api umbun tadi saya itu beribu-ribu kaget oke oke uh banyak semutnya jadi bambunya itu banyak semut oke nah ini juga ada suara teman-teman tadi ada suara tadi kayak bunyi tuh ada bunyi sesuatu ini juga ini suara ini juga bunyi terus tadi suara tadi beda lihat teman-teman lampu kayak ada yang mainin tiba-tiba nyala tiba-tiba mati ini saya tuh gak tau sosok apa yang sedang mainin seolah-olah tuh saya tuh lagi dipermainkan astagfirullahaladzim 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 teman-teman lihat ini ada yang mainin teman-teman asli astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim ini saya masih belum tenang yang pertama tadi kayak itu ada sosok sesuatu nah tadi yang kedua itu lampu itu mati nyala mati kayak dipermainin sosok teman-teman jadi buat teman-teman silahkan komen kira-kira sosok apa ya tapi dari sana tuh tadi yang saya lihat tuh matanya merah matanya merah terus yang satunya itu rambutnya panjang tapi kalau yang kayak ada suara tapi yang tadi yang satunya itu beda banget asli suaranya itu aneh banget pertama nih saya tadi dengar sesuara kayak gitu pertama banget itu juga ada suara kenapa ayo dari baunya itu amis tadi baunya amis kawasan disini itu baunya amis banget selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman nah jadi kita sambil menghangatkan badan oke banyak suara nih oke teman-teman kacau banget ini saya masih kaget bulet aduh oke teman-teman ini ini dada saya sakit banget kaget banget teman-teman oke kaget ini tangan saya ini tangan saya juga berat kaki saya berat ini juga apinya padam teman-teman oke tadi disini kayak ada sesuatu ke kayak ada ngelari teman-teman sosok yang tadi dari sini teman-teman kayaknya tadi dari itu rambutnya panjang banget sebelah sana teman-teman oke astagfirullahaladzim oke ini gak tau nih ada yang robek apa enggak astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim oke teman-teman inilah kalau misalkan kita bener-bener real di tempat-tempat yang bener-bener nyata angker seperti ini mungkin mereka juga emang bener-bener gak suka terus kayaknya itu mereka tempat tinggalnya disini nih yang pohon kembar yang ini teman-teman soalnya apa ya kan tadi kan ada sosok disitu ya mungkin disini tadi yang disana kesini kayak keganggu gitu kan teman-teman oke saya tuh kaget banget oke sampai ini apinya mati saking kagetnya oke teman-teman ini mati malam yang sangat mendebarkan nih kaget ini jantung saya masih aduh sakit banget cuy oke kita mau cek liat kalian juga nanti liat ya nanti kayak ada sesuatu ataupun gimana kalian bisa liat nanti bisa cek astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim kita terus tetap berdoa oke tadi tuh soalnya awal tuh biasa aja tapi sekarang tuh udah mulai panik dak dudur teman-teman tuh tuh sepi banget gelap banget gelap gurita nah jadi kayak tadi tuh aneh banget disini teman-teman oke kita ke bagian atas oke bismillah bismillahirrahmanirrahim 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 teman-teman kita tutup dulu aduh ayo aduh ini biasanya kalau ini suka ada gangguan banget nih ini nah kita mau mantau aja dari balik tenda kalau ada sesuatu nanti kita bisa lihat tuh teman-teman tapi kuatnya kadalik iya kita buka sedikit nah tuh nanti kita lihat oke bismillahirrahmanirrahim Allah waakbar Bismillahirrahmanirrahim Astagfirullahaladzim Ini kamera juga agak ngeblur cuy Lihat sekeliling kita Astagfirullahaladzim